Oke, jadi sebelum kita membicarakan UTM Indonesia, kita akan ngobrol sekilas saja mengenai si converter dari koordinat geografis, yaitu Longitude Latitude ke UTM. Jadi kalau misalnya Anda klik di sini, contohnya, saya rasa Anda tidak bisa lihat. Nanti saya coba ganti window dulu di sini. Kita akan ke window yang baru saja saya buka, yaitu Let Long Converter. Jadi misalnya Anda letakkan saja, misalnya di sini, di Kalimantan Tengah. Anda bisa tahu langsung Latitude-Longitude Anda berapa, atau misalnya di Jambi, langsung tahu Longitude-Longitude-nya berapa. Atau lebih baik lagi kalau misalnya Anda punya koordinatannya misalnya Latitude Anda minus 1, lalu Longitude-nya misalnya 103. Anda di mana? Langsung Anda convert. Ternyata Anda lagi di mana? Saya tadi debak-debak saja. Ternyata masih di Sumatera. Anda akan dapat UTM Easting, UTM Northing Anda, dan zonanya. Ini zona itu, memang ada penomoran zona sih, pakai huruf gitu ya, tapi biasanya sih paling sering kita tuh pakai S atau N. Kalau dia itu latitude-nya minus gitu ya, udah pasti dia itu S. Jadi Anda masih di 48S. Anda bisa coba lagi, misalnya Anda di Sulawesi ya, di Mamuju misalnya nih. Anda klik di sini gitu ya, langsung dapat latitude-longitudenya, convert, dan Anda bisa lihat bahwa Anda di 50. 50 apa? Karena dia minus 50S. Gitu kira-kira. Kita kembali lagi ke slide ya. Jadi, oke. Nah sekarang proyeksi UTM di wilayah Indonesia. Nah ini Indonesia, seperti yang tadi sudah kita lakukan ya, di UTM converter ini, kita bisa lihat bahwa Indonesia itu ternyata ada di 46N sampai dengan 54N untuk yang utara ya. Jadi lagi-lagi N itu north, S itu south. Dan south-nya juga tentunya sama ya. Nah, satu hal yang menarik, ternyata kalau misalnya dengan seperti ini, karena wilayah kita itu sebenarnya luas tapi kecil-kecil gitu ya, kita bisa bagi lagi sebenarnya wilayah-wilayah ini jadi lebih kecil lagi, jadi setengahnya. Itu yang dinampakan sebagai TM 3 derajat gitu ya. TM 3 derajat, jadi yang tadinya itu besar-besarnya itu adalah 6 derajat, dia menjadi hanya 3 derajat. itulah kenapa namanya TM 3 derajat gitu ya. Jadi, kalau tadi di sini adalah, saya pakai pointer lagi gitu ya, di sini tadi kan cuma 46 zonanya ya, ini ada 46.2. Dan tidak ada 46.1, karena kalau misalnya kita ke barat lagi, sebenarnya kita udah nggak punya pulau lagi juga gitu ya. Jadi, kita mulai dari 46.2, lalu ada 47.1 gitu ya, sampai dengan bujur 99 derajat, lalu ada 47.2 diakhiri dengan bujur 102 derajat. Lagi-lagi yang 48 juga ada 48.1, 48.2, ada 49.1, 49.2, dan seterusnya sampai dengan 51.1. dan 54.1 ini sudah ya berhenti gitu ya, tidak dilanjutkan lagi ke timur, karena sudah tidak ada lagi wilayah kita lebih timur dari tersebut. Lagi-lagi ini adalah cara kita membaca zonanya. Jadi, proyeksi PETA TM 3 itu adalah seperti ini. Dan biasanya yang menggunakan proyeksi ini, itu adalah kalau misalnya Anda berurusan dengan Badan Pertanahan Nasional ya, atau ATR BPN, karena, ya itu dia, karena areanya lebih kecil dan lebih mudah untuk diproyeksikan. Jadi, itu saja untuk perkuliahan pada hari ini. Saya harap cukup jelas, kalau misalnya Anda memiliki pertanyaan, silakan, nanti kita akan coba tanya-jawab. Sebenarnya cukup singkat ya, tapi ini akan menjadi bekal Anda untuk bisa membaca PETA, dan Anda akan mengerti, kalau ada 48S UTM di PETA, itu Anda sudah bisa cerita bahwa, oh, itu maksudnya ini, 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 gitu ya. Kalau ada misalnya 47N, gitu, oh, artinya kita lagi di sini. Itu saja dari saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.